Apakah kalian pernah merasakan jatuh cinta? Dan apakah benar bahwa cinta itu buta? Mungkin beberapa orang akan setuju, dan ada yang tidak. Tapi sepertinya kata-kata cinta itu buta benar-benar terjadi di dunia ini. Berikut adalah pasangan terunik yang pernah ada, dan bukti bahwa cinta itu buta. Wanita Gondola Ami Wolfie merupakan seorang wanita yang memiliki kekasih berupa gondola. Dia menyebutnya sebagai Seribu Satu Nats. Meskipun terlihat aneh, nyatanya wanita ini mencintai gondola tersebut seperti seorang kekasih. Dan asal kamu tahu saja, bahwa Ami telah bertunangan dengan Seribu Satu Nats, Dan selama satu tahun, dia mengunjungi gondola tersebut sebanyak sepuluh kali. Awal pertemuan Ami dan Seribu Satu Nats terjadi saat Ami berusia 13 tahun, di mana dia langsung jatuh cinta saat pertama kali melihat gondola tersebut. Vampir Pasangan yang sama-sama menyukai vampir ini, telah merubah diri mereka menjadi seperti vampir. Mereka berdua juga memiliki gigi taring dan saling meminum darah pasangannya sebagai bentuk rasa cinta mereka. Pertemuan keduanya berawal saat mereka menghadiri festival vampir, di mana sang wanita pada saat itu berusaha meramal sang pria melalui kartu tarotnya. Sikerdil dan Transgender Anton merupakan seorang pria yang memiliki tinggi 122 cm. Meskipun kecil, dia sangat kuat. Terbukti bahwa dia dapat mengangkat beban seberat 4 kali dari berat badannya. Dia juga memiliki kekasih yang merupakan seorang transgender dan berencana untuk melamarnya. Meskipun mereka terlihat berbeda dari pasangan yang ada, namun cinta mereka sangatlah kuat. Pasangan fitness Buck dan Michelle adalah sepasang kekasih yang sangat mengagumi fitness dan olahraga. Mereka berdua rela menghabiskan uang sebesar 70 ribu dolar per tahun hanya untuk kebugaran tubuh dan perawatan kecantikan. Pertemuan pertama terjadi saat mereka ikut dalam kompetisi badan atletis sebagai peserta. Dan sejak saat itu, mereka menjalin cinta hingga menikah dan memiliki tiga anak. Awal mula Buck jatuh cinta pada Michelle karena otot paha yang dimiliki oleh Michelle. Tinggi dan pendek Kisah cinta yang satu ini terjadi antara pria yang tinggi dengan wanita yang lebih kecil darinya. Tinggi pria ini mencapai 238 cm dan karena terlalu tinggi, dia pun sering diejek. Walaupun begitu, sang pria bisa mendapatkan pujaan hatinya dengan menikahi seorang wanita yang tingginya hanya 152 cm. Seperti pasangan suami istri pada umumnya, mereka pun juga ingin mempunyai keturunan. Namun, impian itu harus ditunda karena si pria mengalami komplikasi. Karena pria yang terlalu tinggi, dia pun juga cepat merasa lelah saat berdiri maupun berjalan terlalu lama. Sehingga, dia harus rutin suntik vitamin untuk menjaga kesehatannya. Pasangan Kurcaci Paolo dan Ketiusia merupakan sepasang kekasih yang bertubuh mungil. Paolo hanya mempunyai tinggi 88 cm, sedangkan Ketiusia 104 cm. Kisah asmara mereka telah terjalin selama 8 tahun dan berencana untuk segera bertunangan. Meskipun bertubuh mungil, mereka berpendapat bahwa kisah cintanya sama saja dengan kisah cinta orang lain terlepas dari tinggi mereka berdua. Mereka berdua pun ingin segera menikah dan memecahkan rekor sebagai pasangan terkecil yang menikah di dunia. Cinta Bersaudara Sepasang wanita ini merupakan pasangan saudara kandung yang tak akan pernah terpisahkan. Walaupun dengan kondisi tubuh yang tak terpisahkan, mereka masih bisa mendapatkan seseorang yang mencintai mereka berdua. Sang pria yang menjadi kekasihnya adalah pelatih sirkus tempat di mana mereka bekerja. Meskipun begitu, mereka pun saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Cinta Abadi Pasangan yang satu ini tidaklah biasa karena perbedaan umur mereka yang sangat jauh. Sang pria berumur 31 tahun dan sang wanita berumur 91 tahun. Meskipun begitu, sang pria berpendapat bahwa jalinan asmaranya tidak ada yang berbeda dengan pasangan kekasih lainnya. Pada awalnya, sang wanita hanya memiliki ketertarikan kepada sang pria. Namun, ketertarikan itu berubah menjadi cinta setelah si nenek jomblo selama 37 tahun. Pada awalnya, sang wanita lebih tinggi daripada sang pria. Keyakinan cinta Wanita memiliki tinggi 207 cm, sedangkan sang pria lebih kecil darinya. Walaupun memiliki tubuh yang tinggi, wanita itu harus mengubur impiannya menjadi seorang model karena banyak agensi model yang menolaknya. Sebelumnya, sang pria memang berbimpi ingin memiliki kekasih yang tinggi. Dan setelah bertemu dengan sang wanita, dia pun langsung jatuh hati kepadanya. Terima kasih telah menonton!